Selamat menikmati 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 khas untuk silang kawin silang sehingga menghasilkan domba unggulan yang berkualitas Dorper sendiri merupakan domba pedaging yang berbulu wall dimana jenis domba pedaging yang satunya lagi adalah berbulu biasa teman-teman yang biasa di tempat kita gembel terus gembel teman-teman tapi beda jauh dengan domba Dorper jauh juga dari harganya memang sangat tinggi sekali memang harganya masih tinggi karena belum banyak di Indonesia yang memperlihara Dorper teman-teman Nah untuk para pemula yang ingin lebih lanjut tahu domba Dorper ini mempunyai ciri-ciri yaitu pertama domba kepala hitam ada yang domba kepala putih badannya berisi nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat warna putih halus bulu kaki ini dan badannya juga warnanya sama teman-teman bobot pejantan bisa mencapai 130 kg per ekor Nah untuk yang betina bisa 80-110 kg per ekor nah untuk braiding domba Dorper proses braiding domba ini akan menghasilkan F1 terbaik dimana pejantannya ada domba Dorper impor dan betinya betinanya pakai yang unggul teman-teman proses braiding menggunakan kandang koloni nah dimana berapa betina lokal ditempatkan satu dorper jantan nah dari sistem kawennya bisa alami dan nantinya anantinya perjantan akan mengetahui betina mana yang sedang berapa hari kisaran 26 hari teman-teman dimana jika kita tidak ada proses perkawinan maka peternak akan menunggu selama 26 hari kedepan untuk bisa mengawinkan ternak kembali teman-teman nah untuk pakan domba Dorper untuk mengoptimal pertumbuhan dari Dorper ini sendiri sebaiknya pakan yang diberikan adalah komplit fit dan konsentrat yang dimana kita bisa membeli atau mencari di toko bahkan kita bisa mencampur sendiri membuat sendiri teman-teman udah banyak yang bisa teman-teman kita bisa berkunjung untuk teman-teman yang udah bisa membuat komplit duit tak bertanya maupun belajar dimana pemberian pakan rumput juga digunakan teman-teman sehingga menghemat pengeluaran dari biaya kandang hal ini tetap mengenyangkan domba dan memudahkan kita mencukupi kebutuhan harian domba Dorper nah apabila diumbar juga bisa teman-teman asalkan rumputnya juga yang bagus meskipun begitu konsentrat tetap masih diperlukan teman-teman untuk menyokong pertumbuhan Dorper ini nah teman-teman eh demikian dulu video yang kami tampilkan apabila ada kekurangan saya minta maaf apabila ada pertanyaan nanti bisa silahkan komen pokoknya salam seduluran ya lor sampai jumpa di kesempatan yang lain jangan lupa untuk memberi support kami ini menjalin peseduluran dengan cara gimana subscribe like dan komen serta aktifkan loncengnya sehingga informasi akan anda terima dengan cepat karena subscribe itu gratis teman-teman dan informasi yang kami berikan benar-benar sangat bermanfaat selamat buat teman-teman semuanya salam ternak Indonesia salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati